Halo semuanya, kembali lagi di podcast teater topeng, Potato. Balik lagi sama gue Nyinyas. Dan My Love. Yeay. Kali ini kita akan nyaksiin dan membahas karya dengan tema toxic masculinity. Dengan oleh karyanya Dedan. Sebelumnya kita mau berterima kasih sama sponsor kita yaitu. Warung Jorglu. Minum dulu guys. Mantap. Jangan lupa datang kesini ya. Nah tanpa berlama-lama lagi nih basa-basi ya kan. Kita ngapain sih dengerin kita basa-basi. Kita langsung aja saksikan karya yang udah dibikin sama salah satu temen kita. Dedan yang judulnya Jantan. Ibuku berkata bahwa aku adalah seorang pria. Ayahku berkata bahwa aku bukanlah seorang wanita. Teman-temanku berkata bahwa aku harus mencintai sepak bola. Dan dia berkata bahwa aku harus mencintai otomotif. Dan teman-temanku berkata bahwa aku tidak boleh menangis. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati bukan diceritakan untuk mencintai otomotif aku dilahirkan untuk menangis aku dilahirkan untuk merawat wajah hidupku tapi mereka mereka berkata bahwa aku bukanlah seorang pria kalau aku tidak cukup jantan untuk menjadi seorang pria dan aku bukan dilahirkan untuk menjadi seorang wanita lantas dimana dimana tempat aku berada wih mantap makan dulu dong puteran 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 keren banget nih karyanya nih nah kan kita udah nonton nih ya kan monolognya karyanya gitu kan nah pasti dari temen-temen sekalian juga ada kayak pertanyaan-pertanyaan apa sih maksudnya dari karya ini apa sih maksudnya dari kata-kata ini mungkin ya dari setiap kalimatnya dari setiap katanya yang disampaikan di monolog itu yang di monolog tadi ya nah daripada kita bertanya-tanya sendiri dan menerka-nerka ada baiknya kita langsung panggilkan aja nih narasumber kita si pembuat karya itu Dida hai hai thank you terima kasih temen-temen semuanya terima kasih banyak thank you thank you thank you thank you thank you thank you terima kasih karya juga oke sebelum kita mulai sesuatu itu boleh diperkenalin dulu diri lu hai nama gue Bumat Didaan Sofyan sekarang di kuliah di Maranatha lalu jurusan pastri inggris angkatan angkatan 2020 gue 2020 berarti kesibukannya lagi kuliah lah ya oke nah seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwa kita di podcast ini tuh akan membahas tentang karya dibedah nih si karyanya udah ada karyanya ditampilkan lalu dibedah nih sama kita disini makanya narasumbernya kita undang seperti itu nah sebelum kita membahas lebih jauh kita akan disclaimer dulu bahwa kita disini tidak akan membahas kehidupan pribadinya Didaan ataupun masalah-masalah yang tidak relevan nih dengan karya yang tadi sudah disampaikan oleh Didaan gitu kita disini bakal coba buat ngebahas karya lu dan ngeapresiasi Didaan karena Didaan udah jujur nih dia membuat karya ini nah dan tentunya kita akan mengambil pesan dari karya yang tadi Didaan sudah tampilkan nih apa sih pesannya dari karyanya Didaan ini gitu oke oke sebelumnya gue pengen tau nih si karya ini tuh berdasarkan pengalaman lu atau lu tuh kayak apa ya kayak mewakilkan orang-orang yang diperlakukan seperti itu oke oke ya terima kasih banyak sebelumnya ini sama Melok untuk pertanyaannya thank you banget ya bener banget ini based on my experience dibilang mewakilkan untuk komunitas atau apapun juga itu sebenarnya enggak tapi yang pasti ini gue sharing aja soal apa yang gue laluin yang mungkin relate untuk teman-teman semuanya yang memiliki experience yang sama sebelumnya gitu oke kebetulan juga untuk experience ini gue udah berdamai dengan experience gue ini sebelumnya dan cukup jauh sih si kasus ini tuh maksudnya gue dapet di SD juga gue dapet di SMA juga gue dapet juga gitu jadi menurut gue sangat menarik kalau misalkan mungkin sangat menarik dan gue bisa mencurahkan kejujuran ini ke karya itu dan ya mudah-mudahan bisa dinikmati sama teman-teman semuanya gitu oke nah kalau dari karyanya ini sendiri nih boleh diceritain gak sih dulu tuh gimana sih ceritanya sampai karya ini tuh bisa tercipta gitu loh apa sih inspired by apa oke mungkin tadi kan your own experience nah apa sih experience-nya gitu mungkin dari situ sebenarnya kalau untuk medium medium ini sendiri gue belum pernah tentu ya medium monolog ini karena gue memang lebih cenderung ke film tentunya dan kalau monolog ini emang gue belum pernah melakukan monolog gue juga belum pernah nge-create juga dan ya gue gak zero experience lah sama medium ini tapi kalau misalkan untuk experience guanya gue sebenarnya balik lagi gue juga masih mempelajari ya untuk definisi toxic masculinity terus pendapat cuman kalau menurut definisi gue mungkin experience gue ini mungkin bisa masuk oke yang pertama tuh waktu itu gue waktu SD tuh gue gue gak suka sepak bola dan gue gak bisa main sepak bola gitu dan di lingkungan gue itu adalah kalau misalkan lo gak jago main bola lo gak akan ditemenin gitu loh dan lo kayak bukan cowok gitu loh jadi pokoknya kalau misalkan lo cowok tuh kalau gak lo main futal atau gak main lo saga udah itu doang kayak gitu oh berarti that's the reason why lo pake kata-kata yang cukup spesifik ya di maskal lo bahwa lo bilang sepak bola terus otomotif itu spesifik karena memang bener-bener menggambarkan lo gitu pada saat itu experience lo gitu ya bener-bener memang sepak bola gitu oke emang sama sekali gak suka sepak bola gue sepak bola tuh walaupun gue tuh pernah mencoba untuk mengerti sepak bola ya karena waktu lastnya ya gue gue gak ngerti lah tau siklus kulit apaan yang penting gue cuman pengen punya temen banyak gue pengen diantap sama kayak temen-temen gue akhirnya gue mencoba untuk kenal dunia sepak bola dengan membaca perlahan pikiran rakyat waktu itu jadi waktu itu masih ada persip Bandung tuh ada substitusinya gue masih alap-alap Gonzales masih ada Nilton masih ada disitu oh Gonzales tau lagi gue Hariono Hariono juga tau lagi gue pelatihnya gue lupa Damara di gue lupa gue lupa gue lupa gue lupa di Damara gue kayaknya artis deh gue lupa tapi gue segitunya gitu tapi gue gue riset soal itu tuh cuman karena dia dianggap sama temen-temen gue gitu loh walaupun memang gue gak bisa main sepak bola ya jadi gak ditemenin juga as simple as kayak gue gak usah tim sama lo nih dan gitu karena lo gak jago main tepak bola jadi kayak gue gak ada temen oke karena cuman karena gak jago main bola padahal ikut ya tapi maksudnya lo main-main iya gue main gitu cuman gak jago gak jago jadi gue udah lah gitu buat ini nih kan tadi tuh di video ada tuh kayak kenapa harus ada adegan yang lo meluk diri sendiri gitu sih sambil kayak bersenandung kan kayak lo ada nyanyi misalnya ada yang dansa itu apa sih sebenernya kalo misalkan gerakan itu sebenernya tidak sengaja aktivitasnya iya spontan ya gitu jadi udah refleks ya udah refleks kalo ngomong spontan karena balik lagi seperti apa yang udah gue mention sebelumnya ini medium pertama untuk gue explore terus juga waktu gue coba untuk latihan sama Kak Monang thank you banget Kak Monang btw dia ngasih tau ke gue soal sublimasi oke gue terus Kak Sekar juga nge-mention juga yang gak tau sublimasi itu apa searching cari di google oke oke ada Kak Monang ada Kak Sekar juga buat bantuin gue gitu gue thank you banget buat mereka berdua karena gue bener-bener gak punya experience soal monolog gitu kan terus soal acting ya iya gue gak ada experience soal itu dan Bang Monang juga bilang kayak yaudah lo coba enakin dulu aja lo coba explore dan kebetulan pelukan itulah yang gue dapat karena pada akhirnya gue selalu butuh pelukan nyokap gue gitu oke kayaknya menurut gue tanpa harus quote-quote yang dilontarkan dari nyokap cukup dengan pelukan dari seorang ibu tuh kayaknya udah cukup ya itu yang lo butuhin dan gue juga kayaknya sih gue sih ngerasanya ngambil dapet inspirasi dari korean series juga dari It's Okay Not To Be Okay series ya yang dimainin waktu itu Kim So Hyun sama So Yeji Netflix ya waktu itu itu juga ngomongin soal mental health itu ada-ada ada scene dimana dia melakukan pelukan seperti ini butterfly butterfly itu gue sangat-sangat suka sih karena gue pernah memperlakekan itu dan yaudah mungkin bisa gue pakai gitu nah kalau tadi kan mungkin lo bilang this is your first experience monolog monolog acting berarti pertama kali juga kalau gak salah lu tuh biasanya based on film sama director sama script writer kan lebih fokus ke di belakang layar berarti ya itu tapi sebelumnya berarti udah ada acting selain monolog pernah? pernah gue oke itu kapan tuh? gue waktu SMA kan ada ujian praktek juga tuh waktu itu waktu itu gue merenin di naskah ayahku pulang karyanya Usmar Ismail oke jadi waktu itu gue ngambil itu dan gue jadi ayah yang bangtoib gitu gue gak pulang bangtoib gue gak tau kayaknya dari yang tadi ngeliat muka gue udah bangtoib banget kayaknya ya gue gak ngerti banget ceritanya lo kayaknya bangtoib banget keliatan yang bapak-bapak jarang pulang gitu gue gak tau ya itu aja oh monolog gak pernah karena kalau monolog mungkin fokusnya ke lo sendiri ya spotlightnya lo doang nah itu tuh untuk inspirasi acting pembawaan lo yang lo lakukan segala macem itu apa ada inspirasi yang spesifik gitu mungkin dari spesifik person atau film mungkin kayak gitu atau dari cerita siapa atau emang gimana tuh iya iya gue gak ada sih kalau misalkan untuk inspirasi acting karena ini medium pertama gue ya inspirasi gue cuman nonton kalian sebelumnya penampilan kalian sebelumnya gue kan penampilan ketiga waktu itu lo yang pertama lo yang terakhir gue nonton tapi waktu itu kita retake juga kan yang duanya ya gue ngambil inspirasi dari kalian aja gue belajar dari sana terus gerakan-gerakannya juga gue coba ekspor dari sana terus juga dari dikasihkar juga dari bang bonongin juga inspirasi cuma dari sana aja sih kalau untuk kayak king gitu oke oke terus dari setelah lo melakukan monolog tadi dan lo sudah tampilkan kira-kira lo ada gak sih adegan atau mungkin kalimat yang menurut lo ah gue suka banget nih biarpun ini karya lo memang tapi mungkin lo punya bagian favorit atau adegan adegan atau kalimat apapun lah bagian favorit dari raskah lo ada gak sih balik lagi sih sama yang tadi yang udah lo mention juga sih kayak sepak bola otomotif bagian itu gue suka banget karena itu menurut gue sangat-sangat relate sama diri gue dan mungkin sama ini yang terakhir merawat wajahku karena itu menurut gue tiga kata yang gak bisa gue lepas dari karya ini gitu dan kalau ngomongin soal merawat wajah kan gue gue dapetin itu waktu gue SMA kan waktu itu iya gue terkena waktu itu gue lagi rajin-rajinnya skincare tapi gue dapet respon negatif dari temen-temen laki-laki yang lain oke kayak yaudah cowo mah gak usah pake skincare lah maksudnya cowo mah mending pake air udu oke kenapa harus dikatkan bawa-bawa iman gue kayak sangat disayangkan aja sih padahal gak ada salahnya ya cowo skincare ya gak ada salahnya menurut gue kan perawatir betul betul terus tadi tuh kalau gak salah kayak pria jantan itu harus kotor harus mau kotor kotor tuh apa kayak kotor main di sawah gitu lumpur-lumpuran atau kotor definisinya apa ini kotor tuh sebenernya kalau ngomongin soal kotor kalau gue pribadi memang kalau misalkan bisa diinterpretasikan juga dari apa yang Mylove katakan juga sebenernya bisa-bisa aja gitu kan cuman kalau gue pribadi sih kotor tuh dalam artian gue tuh selalu gue tuh bukan tipikal anak yang petualang gitu kayak maksudnya gue kayak suka main main petualang wow misalkan gue harus merangkak di lumpur dimanakah pas aku enggak gitu ketak-ketak enggak gitu enggak aku peta aku peta saya ntar jangan mencuri lanjut main-main ke sawah gue gak bilang ke sawah tapi gue gak suka aja gitu dan jadinya kayak ketika dengerin stigma-stigma cowok tuh laki tuh harus suka kotor menurut gue kayak kayaknya gak semua laki harus berani kotor ya bukan suka kotor harus mau gitu ya harus mau gitu nah kalau tadi kan kita kayak bahas soal judul judulnya sendiri adalah jantan ya kira-kira menurut didanya sendiri titik batas menjadi jantan tuh kayak gimana sih ya sebenarnya gue juga bingung sih jantan itu kayak gimana ya kayak gue pikir-pikir lagi jantan itu kayak gimana sih apakah jantan itu tidak menyakiti wanita atau jantan itu adalah maskulin gue juga gue juga mengerti gitu tapi yang pasti sih kalau menurut gue lo mau gimana pun ya lo tetap laki-laki sih maksud gue gak ada mau lo suka sepak bola atau enggak ya bukan berarti itu menjadikan lo cowok atau enggak gitu gitu aja sih kalau gue kesukaan seseorang gue gak berpatok sama gender untuk jadi siapa maksudnya gendernya apa ya itu sih kalau gue nah kalau tadi kan lo tadi lo sendiri udah bilang lo membuat karya ini tuh berarti lo sudah berdamai dengan diri lo sendiri ya gimana sih caranya lo berdamai dengan diri lo sendiri ini dan kapan mungkin udah berdamainya sebenarnya kalau menurut gue pribadi kapan gue berdamai gue rasa pas masuk kuliah sih ya kenapa tuh karena gue rasa kayak alhamdulillahnya gue bertemu dengan circle yang bisa menerima gue apa adanya dan gue juga belajar untuk menerima teman-teman gue apa adanya gitu loh kayak gue diajarin kalau misalkan ya gue temenan sama lo bukan karena lo perempuan gue temenan sama lo bukan karena lo laki-laki laki-laki enggak kayak gitu eksperiensis lo opsi yang lo pilih itu hak lo kita respect dengan itu walaupun bukan berarti kita menyetujui dengan hal itu yaudah it's your business itu aja sih simple kayak gitu aja gitu berarti intinya gak bisa orang lain gak bisa melabeli yang bisa melabeli itu cuma dari kita sendiri ya berarti ya oke nah di akhir maskah lo tuh ada kalimat yang lantas dimana aku berada nah itu kan karena sebelumnya di awal di awal pun udah disebutkan bahwa ibuku berkata bahwa aku adalah seorang pria ayahku berkata bahwa aku bukanlah wanita nah terus di akhir juga terus lanjut di akhir disebutkan kalau aku bukan kaya yang jatah dan bukan wanita lantas dimana aku berada nah itu tuh lo udah menemuin belum sih jawabannya bahwa dimana sih lo berada gitu udah dong pastinya gue merasa diri gue ya tetap gue seorang laki-laki tentunya walaupun memang kesukaannya juga berbeda tapi ya itu menonton gue genre itu gak gak sesimpel lo suka bola atau enggak balik lagi apa yang gue bilang sebelumnya yaudah gue tenang aja gue masih suka basket yaudah lah gue oh lo basket juga gue basket gue ngikutin NBA oh lo berarti lebih suka basket dibandingin bola ya ya gue lebih suka basket padahal sebenarnya basket juga kalau misalnya iya kalau misalnya dengan anak kutip ya tapi fakta menariknya waktu SD tuh gue pernah denger stigma juga kalau misalkan anak basket itu eh kalau orang-orang yang main basket itu cuma anak perempuan doang hah iya gue pernah dapet itu juga sih stigma itu lucu juga ya tapi gak ke gue tapi gue pernah mendengar itu oh oke karena justru di gue dulu basket iya gue dulu basket dan kayak orang-orang pada kayak cewek tomboy banget gitu kayak gitu-gitu iya sama sih mungkin kalau lu mungkin tapi cowok ya gue cewek kayak cewek masa main basket panas-panasan kayak gitu-gitu sih malah eh cukup eh cukup laki gitu kalau di lingkungan gue kayak aki aki oke terus lu punya gak sih pikiran buat nampilin karya ini di suatu pertunjukan ini kan monolog nih mungkin dibikin jadi film gitu atau apa ya pertunjukan teater tapi dari dari naskah ini gitu loh oh iya bukan cuma temanya aja tapi naskahnya iya iya mungkin lebih ke si beberapa experience-nya gue masukin ke layer-layer karakter di dalam film gue mungkin itu juga menurut gue bisa kalau secara tema dari film juga sebenarnya gue ada juga gitu tapi untuk pertunjukan sih kayaknya gue gue belum tau ya karena kayaknya gue masih suka explore di film karena gue emang basicnya film sih ya dan ini sih gue gue merasa tidak segampang itu untuk poetic gitu jadi mungkin bisa gue akalin dari teknis gitu jadi secara cinematografi mungkin bisa bercerita gitu seperti story telling gitu paling gitu aja sih dari film mungkin ya ada sih pasti ya tapi mungkin berangkatnya dari naskah ini nanti dikembangin lagi menjadi naskah film dan lain-lain intinya ini iya betul-betul kalau dari karya lo sendiri ini tuh apa sih pesan yang pengen lo sampein gitu buat buat orang-orang yang nonton buat orang-orang yang mendengarkan tuh apa sih pesan dari lo dari yang melalui karya ini gitu loh sebenarnya gue gue lebih ke yang intinya sih kalau memang lo nyaman dengan hal yang lo lakukan apa-apa lakuin aja sih menurut gue karena pada akhirnya lo akan menemukan circle yang bakal nerima lo padanya gak usah berpura-pura untuk menjadi seseorang yang gak pernah lo mau untuk dapet teman yang banyak yaudah lah menurut gue dengan lo mendapatkan circle mendapatkan kalian yang nerima gue juga itu menurut gue udah suatu apa sih emang kita berteman emang kita berteman i malas sebenarnya gak mau kerja sama mama di dan ini sebenarnya aku baru ketemu di dan tadi sih padahal udah kayak tapi benar tapi benar apa gue gak mau teman-teman lo bukannya gitu bukan tapi yang mana ya balik lagi dapet circle dapet circle itu kan menurut gue kayaknya gak semua orang punya experiences itu ya maksudnya bukan gak dapet experiences itu gak semua orang dapet privilege itu gitu mendapatkan circle yang mendapatkan circle yang pas ya berarti harus dicari dong circle itu biar gimana pun nah menurut lo lo tuh puas gak sih sama keresahan yang udah dibikin jadi sebuah karya ini gue merasa puas sih sebenarnya jujur karena balik lagi salah satu fungsi dalam sebuah medium itu kan cara gue mendeliver message gue kan iya kan walaupun nanti juga pasti audiens juga punya interpretasinya masing-masing dalam karya gue tapi gue kenapa bisa bilang puas adalah yaudah yang penting gue tau cara mencurahkan experiences gue kalau semisalkan interpretasinya agak melengkeng ada program ini yang bisa ngebedah karya gue gitu loh jadi kayak oh ternyata maksud dari CD-Den tuh seperti ini gitu loh ya walaupun mungkin untuk teman-teman semua ada yang gak rilas dan gak apa-apa juga gitu yang penting bisa didengar bisa ditonton juga itu udah seneng banget sih karena kan balik lagi kalau misalnya kita ceritakan gak butuh suggestion ya kita kan butuh didengarkan ya itu aja sih kalau dibikin dari sekolah 1 sampai 10 seberapa puas loh 10 untuk kejujuran gue woy lanza mantap gak gak dan jijik itu kan this is the reason gue bilang gue gak mau tepon sama dia that's why that's why tapi berarti kalau misalnya tadi kita bahas soal apakah apakah ini is it your way for coming out gak ya berarti ya gak karena laki laki paling laki si paling laki oke nah udah nih apalagi ada yang mau ditanya lagi mungkin keseresahan yang my love ingin tanyakan kalau dari aku sih udah cukup karena udah melihat dari karya dideng yang sungguh si paling keren si paling berkarya terima kasih terima kasih si paling laki oke nah kalau dari yang tadi kita obrolin mungkin kesimpulannya adalah karyanya dideng tuh berisikan bahwa sebenarnya apa yang kita sukain apa yang hobinya kita mungkin ya dan lain-lain itu tuh gak bisa menjadi patokan gender kita tuh apa ya karena hobi dan aktivitas itu tidak bergender iya betul gak relevan sama gender bahkan ya betul masak cewek cobi bisa betul betul kayak bapak rumah tangga kan bisa jadi gak masalah kan kalau jadi bapak rumah tangga gak ada masalah juga gitu kan kayak gitu nah terima kasih didan terima kasih banyak terima kasih udah mau dateng kesini dan mengirim karya ya didan terima kasih banyak yes mungkin ada yang mau disampein ada harapan yang mungkin didan harapkan dari penonton-penonton ya gitu ya gampang lah pokoknya jujur aja sama karya buruk si paling oke mantap kita udah selesai nih disini tapi sebelumnya kita mau berterima kasih dulu kepada sponsor kita yaitu warung joglo dan jangan lupa kita juga berterima kasih sama temen-temen di belakang layar ada Billy di belakang kamera ada ketut di sound dan bang kirei terus ada ketua kita sekar dan monang wakilnya yang tidak bisa hadir dari ini terima kasih semuanya terima kasih warung joglo sudah mensponsori kami terima kasih bang kresna sudah disediakan tempatnya terima kasih didan terima kasih maluk terima kasih buat diriku sendiri jangan lupa ditonton terus jangan lupa subscribe Spotify sama Youtubenya subscribe di situ lah pokoknya keliatan lah ya mana yang subscribe mana yang bell gitu lah ya terus jangan lupa ditonton terus juga Youtubenya kalau mau lihat kita-kita yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik atau mungkin kalau mau dengerin soalnya juga gak masalah bisa didengerin langsung di Spotify uti itu bye